Indonesia salurkan 51,5 ton bantuan untuk warga Palestina di Gaza. Pemerintah Republik Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza. Pengiriman bantuan langsung dilepas oleh Presiden Jokowi hari ini, di Base Ops Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu, 4 November 2023. Jokowi mengatakan, bantuan kemanusiaan itu terdiri dari bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang logistik lainnya. Bantuan tersebut ditaksir mencapai 51,5 ton yang dikirim menggunakan 3 pesawat. Bantuan segera diberangkatkan, jadi dari sini ada 2 pesawat memuat 21 ton, kemudian sisanya ada di Soekarno-Hatta lewat pesawat kargo yang memuat lebih banyak, yaitu kurang lebih 30-an ton. Dari sini nanti akan dibawa ke lewat sedah, sudah berhenti menunggu antrian untuk masuk ke Al-Aris. Dari Al-Aris baru nanti dibawa ke Gaza. Dan juga barang-barang bantuan yang disalurkan ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Gaza. Presiden menjelaskan, bantuan tersebut merupakan tahap pertama bantuan yang dikirim pemerintah RI ke Gaza. Seluruh bantuan diangkut menggunakan 2 pesawat C-130 Hercules bernomor ekor A-1327 dan A-1328 berasal dari Skadron Udara 31 dan Skadron Udara 32 TNI AU, serta satu pesawat sewa Boeing 737 Garuda Indonesia. Menurut Jokowi, bantuan tersebut merupakan hasil kontribusi berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, hingga masyarakat dunia usaha yang disalurkan melalui lembaga kemanusiaan, seperti Basnas, IHA, PMI, dan Kita Bisa. Pada kesempatan yang sama, Jokowi kembali menekankan bahwa Indonesia akan terus membersamai perjuangan bangsa Palestina. Presiden juga mengatakan untuk bantuan selanjutnya sedang dipersiapkan pemerintah. Ini kita melihat bahwa antusias masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, ini banyak sekali yang ingin menyalurkan bantuannya sehingga ini akan kita koordinir, karena masuknya ke sana juga tidak mudah. Kalau pemerintah itu lebih mudah, sehingga kita terbuka dan kita adakan nanti tahap kedua sesegera mungkin. Dilansir dari The Guardian, Sabtu, 4 November 2023, hingga saat ini, korban tewas akibat pembantaian Israel ke jalur Gaza mencapai 9.061 orang. Jumlah korban tewas ini disampaikan Menteri Kesehatan di Gaza sejak peperangan pecah pada 7 Oktober lalu. Dari jumlah korban tewas itu, 3.760 orang di antaranya adalah anak-anak serta 2.326 perempuan. Selain itu, 32.000 orang lainnya dilaporkan luka-luka. Tak hanya itu, korban tewas kemungkinan akan terus bertambah. Pasalnya, Kementerian Gaza memprediksi ada sekira 3.000-an orang masih terjebak keruntuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.